Sementara itu pemirsa Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif yang didampingi istri tercinta Zulfa Fadil melepas keberangkatan calon jamaah haji asalkan Bupati Batanghari bertempat di kediaman Serambi Rumah Dinas Bupati. Pelepasan jamaah calon haji ini diiringi dengan lantunan azan dan solawat keberangkatan jamaah. Ribuan keluarga jamaah calon haji yang turut ikut mengantarkan keberangkatan jamaah di Serambi Rumah Dinas Bupati Batanghari. Bupati Fadil Arif melepas langsung keberangkatan 175 calon jamaah haji asalkan Bupati Batanghari. Tetesan haru air mata mewarnai suasana keluarga calon jamaah haji yang akan melangsungkan ibadah haji di Tanah Suci Maka selama 40 hari ke depan. Bupati Fadil menyampaikan kepada calon jamaah haji sebanyak 175 calon jamaah haji dari Kabupati Batanghari yang terdiri dari 78 jamaah laki-laki dan 97 perempuan agar dapat selalu mendoakan Kabupaten Berslogan Serentak Baragam ini dengan kedamaian dan ketentraman sehingga dapat menjadikan Kabupaten Batanghari yang memiliki kematangan nilai religius yang tinggi. Jamaah haji Kabupaten Batanghari agar dapat menjaga kesehatan karena prosesi ibadah haji banyak membutuhkan tenaga ekstra sehingga perlu kebugaran fisik saat menjalankan ibadah haji di Tanah Suci Maka dan mendapatkan haji yang mabrur. Fadil harap Kabupaten Batanghari agar dijauhkan dari segala bencana dan kerusakan generasinya. Fadil juga harap dapat menjunjung tinggi amanah dan istiqomah dalam menjalankan roda pemerintahannya. Pemperangkatan Jemaah haji asal Kabupaten Batanghari yang berbeda di masa depan di Malang. Dan mudah-mudahan Jemaah haji ini tetap dalam menjaga Allah SWT untuk kesehatan, kekuatan, kekuatan, kekepengaran agar keberanian usul dan pulang menjadi kepentingan. Kemudian kita juga berdoa kepada saudara-saudara kita yang menjaga haji saat ini sejak batanghari dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari sedar-bencana, dijauhkan dari video online dan dimudahkan segala usulnya sehingga masyarakat menjadi lebih sihat. Ingat ya, jadi asupan akhirnya juga harus menjaga dengan baik dan ditinggalkan petugas kesehatan kita untuk selalu memonitor untuk keadaan kondisi dari Jemaah Masyarakat Kabupaten Batanghari. Sementara calon Jemaah haji yang paling senja berusia 87 tahun sedangkan usia muda berumur 21 tahun. Keberangkatan mereka diikutkan tenaga kesehatan yang siap bekerja mendampingi calon Jemaah haji di Tanah Suci. Sebelum merangkat menaiki bus, Bupati Fadil melepas Jemaah dengan saling bersalam-salaman serta saling mendoakan. Bahkan keluarga Jemaah yang mengantar melepas keberangkatan Jemaah haji asal Kabupaten Batanghari. Tidak sedikit yang terlihat meneteskan air mataharu di saat keberangkatan 4 bus calon Jemaah haji. Turut hadir Forkopimda Batanghari, Ketua DPRD Batanghari, Ketua MUI Batanghari, Ketua Basnas Batanghari, Para Dai Sekabupaten Batanghari, dan para undangan lainnya. Selamat teriadi, Cik TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!